Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas apakah kagaya Ubu Yashiki bisa melihat masa depan sangat jauh. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi ada pertanyaan apakah kagaya Ubu Yashiki bisa melihat masa depan yang sangat jauh. Jika ia, kenapa ia menyuruh Renggoku Kyojuro pergi, menjelidiki Mugen Train, dan akhirnya berakhir mati. Lalu jika benar juga, kenapa ia tidak menyuruh Asira lebih cepat untuk menyelamatkan keluarga Tanjiro pada insiden episode 1. Nah, jawabannya tentu saja tidak. Jadi kekuatan penglihatan masa depan kagaya Ubu Yashiki itu bersifat jangka pendek, atau mungkin hanya muncul berdasarkan firasat saja. Seperti yang ia katakan, ini hanya instingku tak bisa dijelaskan secara logika. Yang artinya kekuatan Ubu Yashiki kagaya, seperti ide atau kadang-kadang lewat saja di kepalanya. Sehingga ketika ia merasakan firasat tersebut, maka ia yakin bahwa yang ia rasa itu benar. Makanya disebut bisa melihat masa depan. Ya, katakanlah prediksi hatinya yang menjadi benar. Itulah kenapa ia memiliki firasat bahwa Muzan akan datang 5 hari lagi, menemuinya, dan ternyata hal itu benar. Yang artinya saat menyuruh Rengoku ke Mugen Train, ia tidak tahu bahwa Rengoku akan berakhir seperti itu. Namun ia mungkin punya firasat bahwa Rengokulah yang paling cocok menjalankan misi ini. Karena terbukti kagaya merasa senang bahwa tidak ada satupun penumpang kereta yang meninggal akibat pertolongan dari Rengoku. Dan untuk kelasan keluarga Tanjiro tak diselamatkan atau terlambat diselamatkan, karena Giyu juga mengaku datang terlambat. Ia mungkin memang benar kagaya mengirim Giyu ke sana dan merasakan firasat buruk. Tapi bisa saja ia tidak mengetahui lokasi tepatnya dan hanya tahu hari kejadiannya saja. Jadi intinya kagaya bukan berarti bisa melihat masa depan secara jelas ya. Sebenarnya kagaya itu hanya merasakan firasat yang ada di dalam hatinya. Dan semua itu terkadang 100% benar. Makanya disebut melihat masa depan padahal aslinya tidak. Karena jika melihat masa depan, pasti kagaya akan menjelaskan semuanya secara rinci dan semua tindakannya pasti aneh. Contohnya kedatangan Tanjiro di rapat Hashira. Pastinya kagaya tidak bisa melihat masa depannya. Dan juga Sanemiya memberontak menolak adiknya Tanjiro. Hingga ia pun menanyakan pada anaknya apa yang sedang Nesuko lakukan sekarang. Ya, ia tidak bertanya begitu jika sebelumnya ia melihat masa depan kan. Intinya adalah kagaya itu tidak melihat masa depan. Hanya saja ibaratnya firasatnya itu diartikan seperti melihat masa depan. Jangan salah paham ya. Dan kadang-kadang firasat itu bisa muncul kapan saja. Itulah kenapa dijelaskan juga oleh Himejima bahwa keluarga klan Ubu Yashiki bisa bertahan hidup. Selama ini mereka bisa mengumpulkan kekayaan dan terhindar dari berbagai krisis karena kekuatan firasatnya. Misalnya seperti mesin pacingko, jika kagaya memiliki firasat, ia akan menang. Pastinya ia akan bertaruh. Dan ya, mungkin begitulah ia mendapatkan kekayaannya. Istilahnya zaman sekarang adalah tahu kapan saham menaik dan juga turun. Nah, semoga jawaban ini bisa membantu ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.